Pak, harga tiket pesawat, Pak. Udah langsung saya reaksi. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya. Mengenai Garuda, bahwa sesuai dengan instruksi presiden, bagaimana kita bisa terus menekan harga tiket untuk lebih murah. Pemerintah akan kembali membantu PMN sebesar 7,5 triliun, yang sebenarnya sudah diputuskan hampir 1,5 tahun lalu sebelum waktu itu kondisi COVID terjadi. Nah, tetapi inilah momentum yang baik saya rasa, tentu bagaimana sekarang recovery COVID sudah terjadi, pertumbuhan ekonomi kita sudah di 5,44, makanya tadi kita sampaikan ke Bapak Presiden dan para Menteri yang hadir, Garuda setelah resrukturisasi PKP ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali, di mana yang sekarang Garuda dan Sipiling jumlahnya hanya 61 di akhir tahun akan mencapai angka 120. Nah, kesimbangan ini yang kita harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional. Dan selain itu juga kita pastikan pesawat-pesawat yang baru ini harga sewanya sesuai dengan harga pasar, tidak harga seperti yang sebelumnya yang terindikasi, bahkan sudah ada istilah tersangka untuk kasus korupsi untuk Garuda.